Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo suruh aku semua kembali lagi bersama channel kita nah jadi di kesempatan video kita kali ini suruh semua kita akan mencoba membahas bagaimana cara perawatan anakan burung usia satu mingguan sampai tumbuh dewasa ya suruh semua jadi disini sepengalaman saya saya akan sedikit menginfokan ataupun membeli sedikit trik pengalaman yang sudah saya alami atau pelajari dalam proses merawat anakan burung ini teman-temanku semua nah disini saya membuat sedikit video untuk memperjelas agar selaku semua yang merawat anakan burung itu tidak mati atau tidak gagal ya agar anakan burung itu tumbuh besar dan dewasa dan lincah selaku semua nah jadi kita akan langsung ke pembahasannya jadi disini buat selaku semua kita semua lawan anakan burung ini dengan cara memberinya jangkrik setiap hari selaku semua jangan terlalu banyak memberikan fur kepada anak-anak burung ini karena akan mengakibatkan anak-anak burung ini jadi lemah ataupun lumpuh nah diseperti ayam potong saja ayam yang dipakan itu yang dijual di pajak ya kalau diberikan fur setiap hari saja dia akan mengakibatkan ayam itu badannya akan tumbuh besar dan fisiknya kurang teman-teman jadi jangan kan untuk dia berlari untuk bergerak saja susah nah jadi apalagi anak-anak burung seperti ini kalau selalu kita memberikan fur itu setiap hari setiap hari kita memberikan fur kepada anak-anak burung ini maka akibatnya kalau tidak lumpuh anak-anak burung ini mati teman-teman dia akan lemah fisiknya nah jadi disini saya mengimbau toko nya teman-teman disini saya nih anak-anak burung saya yang merbah nih ya saya pegang nih ini sudah mengalami kelumpuhan kemarin sekitaran tiga hari yang lalu dan disini sudah berhasil saya sembuhkan ya dengan cara kita memberikan jangkriknya selalu teman-teman nah jadi kemarin saya merawatnya terus ya kebetulan di tempat saya kehabisan jangkrik ya seminggu tidak masuk jangkrik teman-teman putus terus jangkrik ya di toko jadi saya memberikan fur terus teman-teman jadi saya lihat kenapa burung ini lemah-lemah-lemah hampir lumpuh adiankan dia untuk untuk ini untuk nangkrik tubinya susah jadi kebetulan gimana yang jangkrik dan saya pesan lalu saya kasih jangkrik lagi normal ya pagi saya kasih siang sorry ya kalau saya kasih secukupnya Alhamdulillah sekarang udah mulai bisa sanggup untuk berdiri dan untuk loncat lagi udah sanggup dari rumah ada mulai normal ya Nah disini saya infokan buat selaku semua yang merawat anakkan burung semoga bisa menjadi pengalaman ataupun pengetahuan yang sedikit lah menurut saya pengalaman saya teman-teman rawatlah anakkan burung ini dengan memberi dia jangkrik jangan terlalu banyak memberi fur karena takutnya bulung ini akan mati teman-teman boleh saja saya mengasih fur minimal ya satu hari itu hanya sekali mungkin siang saja bolehlah kalau misalnya misalkan apa tuh cuaca emang sangat panas sekali di siang hari boleh kita mengasihkan fur kepada anakkan burung karena akan kalau kita kasih fur dia akan sedikit dingin dan teman-teman karena kan kurang sudah kita aduk dengan air jadi kalau kita berikan fur di siang hari mungkin burung tidak terlalu panas nah pagi kita berkata kasih dia jangkrik secukupnya sampai dia kenyang dan sore kita kasihkan jangkrik dia setukupnya sampai kenyang lewat jadi pertumbuhan burung ini akan maksimal ya jadi dia tidak mengalami kelumpuhan ataupun lemah fisik seolah-olah nah jadi seperti itulah cara perawatan anakan burung dari umur satu mingguan mungkin sampai umur dewasa jika ingin anakan burung itu tumbuh dengan sempurna selaku semua cobalah rawat dengan memberi dia jangkrik kerotuk segala macam lah yang penting jangan terlalu banyak memberikan fur selalu semua karena selalu banyak diambilkan fur akan mengubahkan fatal bagian akan burung nah tidak bisa normal ya pertumbuhan lemah Hai nah jadi seperti itulah teman-temanku semua sepengetahuan saya sepengalaman saya semoga bermanfaat bagi suratku semua bisa menjadi sebuah belajaran yang bermakna Oke suratku jangan lupa di tekan like komen dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya bisa menginfokan informasi-informasi yang lebih menarik bagi surat Kicau mania suratku Oke suratku semua jadi itulah cara saya melewat anakan burung dan itulah sedikit pelajaran mungkin agar anakan burung suratku semua bisa selamat sampai selesai dewasa rawatlah anakan burung itu dengan sepenuh kasih sayang ya dan juga rawatlah seperti indukannya merawat anakan ini di alam teman-teman indukannya itu merawat anakan burung dalam dia kan tidak mungkin mengasih pur soalnya gitu jadi dia selalu memberikan jangkrik ulat ataupun segala macam yang ditemukan di alam liar jadi pertumbuhan anakan burung ini akan normal suratku nah dia dia akan lecah dan akan kuat stabil nah fisiknya normal ya Oke suratku eh mungkin hanya sekianlah informasi dari saya sekilas info 11 video semoga bermanfaat ini anak-anakan tengkek teman-temanku semua ada anak-anakan tengkek kebetulan ini anak-anakan tengkek ini kemarin ada 4 ekor mati ada satu ekor sisa dua ekor dua ekor kebetulan diambil oleh letang saya juga untuk dirawat saya kasih juga teman-teman karena pun banyak lagi pun susah juga ngerawatnya dan ini dia ada ada anak-anakan kacil juga teman-teman kebetulan anak-anakan kacil ini cacat teman-teman ya kakinya patah 22 saya dapat dari teman saya ya udah saya rawat saja ya semoga dia bisa sembuh bisa normal kembali oke makanya sekian teman-temanku semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih